Halo teman-teman balik lagi dengan Yubi bareng Thomas lagi disini kali ini kita bakal nyobain main game ya di Snapseed OS ini pakai Asus Max Pro M2 tentunya yang tahu yang dimana itu itu antutunya seperti ini dan apanya kalau namanya trolling ya seperti yang digambar juga dan kalau kamu user Snapdragon 660 pasti kamu mengerti kayak mana parahnya trolling di HP ini dan disini juga terlihat itu trollingnya kayak mana jadi kita akan coba aja langsung ke game Oke jadi ini langsung saya rekamannya dari HPnya langsung ya lumayan smooth sih kalau enggak ngapa-ngapai tapi kalau ada gerak sedikit atau mesin ke option kayak ada lambat gitu dan ini masih medium coba jadi kita naikkan ke high kuat enggak dia oke kalau sering main up ya apalagi udah pakai snapdragon yang kayak tujuh ke atas itu terasa kali kalau yang yang ini saya maini sekarang ngelai agak patah-patah jadi kita turunkan ke medium aja lagi di medium sih agak lebih mendingan ya walaupun masih terasa itu nge-prem ya oke tadi saya mati ya diserang sama Spino karena gelap kali tadi nggak nampak tiba-tiba tiba-tiba ada Spino respon dekat situ masih disitu Spino nya tekornya bro tuh bikin apa kau mengambil tasnya aja oke sekarang kita coba nyerang hewan ya bentar senyata pun rusak pula oke kita siap kita coba ya sedikit nge-prem ya tuh gimana lagi bijetannya lanjut kalau lihat ya ada nge-premnya sedikit memukul itu kayak patah kali dan kalau kita ngambil batu juga ya terasa juga ya oke ngambil batu ini terasa kayak nge-prem gitu nah udah lambat ya sedikit setak habis itu jalan lagi normal tapi mukulnya itu pun nggak lancar gitu hmm kalau kayu ternyata berada-ada berculu yang penting kalau kita gerak tiba-tiba atau mau lari cepat gitu wajib nge-prem dulu untuk selebihnya normal sih kalau game ini masih lebih enak sih tidak ada masalah selalu dipakai medium ya oke Spino nya mana udah gigi kah oke kita lanjut aja ke game kedua gensi impact ya oke di gensi impact sendiri aneh bikin coba full ya rata kanan 60 fps hasilnya bro berdiri aja ngelak coy kalau 636 waktu kita bikin berdiri kan kalau apa namanya jalan jalan-jalan biasa pun normal aja sekarang kita coba balance kan ya oke udah balance tetap aja ada nge-premnya coy udah kemana lagi nih tetap enggak lancar bro tetap nge-prem maupun udah dibilangkan wah parah nih Davis kita lebih rekomen 636 kayaknya daripada ini Davis 660 ya ini memang pertama kali apa ada dibilang sih kalau ini bakal nge-prem parah oke coba kita kurangi lagi grafiknya ya jadi paling rendah kita pakai low aja yang default oke medium aja hmm sama kayak ini ya A50 itu cuman tinggi apa aja antutu kalau dipakai main game enak banget tapi untuk apa rekomen sih di room untuk multitasking bagus ini juga cepat ya oke sekarang kayak mana kalau kita pakai apa namanya thermal toppling atau apalah itu namanya untuk yang biasa dipakai di namun ini ini kita tes aja oke jadi ini ada thermal ya ini tadi disable thermal troll troll turtle cuman turtle atau turtle itu itulah yang penting pelambatan di untuk max pro m1 itu ya kita cari dulu untuk max pro m2 ada nggak ya ini sepertinya nggak ada mesti ke YouTube ya ini adalah kita download yang untuk m1 tadi aja ya oke ini udah masuk TWF ya ini tadi aku download disablenya mana tadi download ya itu desimal thermal yang untuk m1 tadi ya bisa nggak untuk m2 top error tapi nggak bisa kita cari tempat lain aja lagi oke jadi dapat lagi nih unknown apa nih menurutin thermal ya untuk 660 kita coba bisa nggak oke berhasil bro udah kita coba aja langsung ke gamenya bro oke ini udah masuk di arcnya lagi hmm bentar belum merasa agak nge-frame juga sama juga bro termalnya nggak terlalu ngaruh ya nge-frame nya parah berarti nggak bisa berarti eh kostum broodnya juga nggak rekomen banget ya akan mesti ganti kernel ya sih sepertinya oke kita coba aja kalau Genshi kayak mana oke ini dari Genshi impact nya dan kita bikin overclock lagi ya 60 MPS rata kanan semua coba hmm terasa ngelak sih tapi nggak separahnya tadi tapi mesti apa patah-patah juga ya coba kita turunin lagi bro rapiknya ke ini high masih overclock juga oke kita turunin satu-satu aja udah medium low oke udah balance udah coba kita matikan ya coy ini matikan dulu oke kita tes game juga Oh memang nggak bisa ya Oke set yang terakhir lah kita bikin low semuanya bro oke nah masih ngeframe juga dari opsionnya itu udah nampak oke man saya nggak rekomen ini room untuk mengin simpet atau yang lain untuk mengin biasa mungkin nggak rekomen kali kayaknya lepet-lepet Oke apa besok aja kita coba yang satu lagi yang lumayan mana yang tinggi antutunya dulu atau yang setengah ya tapi aku suka yang setengah lagi jadi kita bakal mencoba yang itu dulu Oke terima kasih telah menonton bye bye